Al-Fatihah 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 Mempunyai kesabaran Dan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa Dimana Wali-wali Allah Orang-orang yang dekat dengan Allah Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Sabar itu adalah penghayahan bagi mereka Jadi kita kalau nak dapat Ketakwaan Mendekatkan diri kepada Allah Kena ada sifat sabar Kalau tak sabar Belum sampai Tak mencapai ketakwaan itu lagi Ciri khas mereka Yang diwali Allah Dan orang-orang yang bertakwa itu Ciri khas mereka yang mulia Dan sifat para nabi Maknanya Soal sabarnya adalah Sifat bagi orang-orang wali Allah Orang yang bertakwa Orang yang Sentiasa Mempunyai sifat ciri-ciri Para nabi Nabi-nabi Kalau kita baca Sejarah para nabi Mereka semuanya mempunyai sifat-sifat Kesabaran yang sangat tinggi Khususnya Jujungan besar kita Nabi Muhammad SAW Sabar Dalam menempuh Cabaran-cabaran Halangan-halangan Dalam menyampaikan Risalah Islam Nabi Musa Itu juga Nabi Yunus Begitu juga Semua nabi-nabi Mempunyai Halangan-halangan Yang menghadapi perjuangan-perjuangan Dalam menyebarkan risalah Da'wah mereka Kepada Kawannya Demikian juga Dengan para nabi dan rasul Allah telah menjanjikan Syurga dan selamat Dari pada abin rata Bagi mereka yang bersabar Melalui bermakna Ini satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang sabar Allah jantikan Di dalam surah Al-Mu'minun Ayat 111 Yang berkini Ini jazaituhumul yaw Bima sabaw Adnahumumumul fa'izun Maksudnya Sesungguhnya Aku Kata Allah Jazaituhum Akan memberi balasan Jazaituhum al-yaw Sungguhnya Aku akan memberi balasan Kepada mereka Di hari ini Iaitu hari kiamat Al-yaw Hari kiamat Nanti Bima sabaw Rana kesabaran Dengan sebab Kesabaran Mereka Annahumumul fa'izun Sesungguhnya Mereka adalah Uleman orang-orang Yang berjalan Jadi Soal sabar Tentulah Mesti Jelas Dia punya Keimanan Islam Mereka Tambah dengan Sabar Itu janji Allah S.W.T. Akan mendapat Balasan Yang berjaya Tapi kalau Kafir Sabar Dihalang Masuk Mendapat Kemenangan ini Kerana Dihalang oleh Kekukurannya Sekalipun Sabar Itu jelaslah Tadi kita Seterusnya Renungkanlah Pahalaatung yang akan diterima di syurga Nanti Sebagaimana Yang dijanjikan oleh Allah S.W.T. Tentang Mereka yang Sabar Ini Di dalam Surah Surah Al-Iqsa Surah Al-Iqsa Ayat 20 Ayat 12 Hinggalah Ayat 22 Panjang Panjang Nak baca? Baik-baik Baik kita Pasal Surah Al-Iqsa Kita biasa dah Dengan Setiap Subuh Yumaat Kita dengar Kita nak Kenapa Maksudnya juga Apa Kaitannya Dengan Sabar Dalam Surah Al-Iqsa Itu Panjang Ayat Saya Baca juga 8 Subuh Jangan Dihara Muttak Ben Suha Al-inda Ayat Sampai jumpa di video selanjutnya Supaya kita dapat dalam satu-satu Balasan kepada mereka Adalah Balasan kepada mereka orang-orang yang beriman Dengan sebab kesabaran mereka Ialah jannah wa harir Syurga dan harir Pakaian daripada sutera Kenapa kait pakaian sutera? Buat sutera adalah pakaian yang lembut Sejuk, nyaman Ini pakaian hari surga Nantilah kita pilih di sutera Pakaian Di surga nanti Insya Allah Kita akan dapat pakaian harir Pakaian daripada Sutera Jadi daripada ayat 12 ini sendiri Sudah pun ada perkataan sabar Balasan kepada mereka yang sabar Tapi Dilanjutkan dengan ayat yang lain Sampai 22 ayat ini Yang berkaitan dengan Apa itu Balasan surga dengan Harirah Muqtagi Nabiya Alal-Ara'i Di mana Di dalamnya mereka Tuh bersandar Leluh Di atas sopa Al-Ara'i La-yara Nabiya Syamsa Yang tidak ada Panas Syamsa Tari Tak panas Tak sejuk Sangat Nyaman Kemudian Puan-puan Tuh Itu dekat Di atas mereka Dan Buah-buahnya Diudahkan Memetiknya Dan juga dikelilingi Bagi Kepada orang-orang Yang beriman Dengan Aniyah Aniyah Ini apa ya Dengan Bukas-bukas Daripada Perak Di aniyah Terima Perak Menunjukkan Mewahnya Menggambarkan Mewahnya Dalam Syurga Dan Yang Yang Berkilat Bercahaya Kemudian Pula Aynam Fihan Sama Salsabila Dan Kacik-kacik Yang Dari Pira Yang Telah Diukil Ataupun Sama Salsabila Mata air Mata air Yang keluar Yang Dinamakan Salsabila Lalu kita Faham Ada Satu Lama Restoran Salsabila Yang Di sini Mana Menunjukkan Sedap Salsabila Salsabila Jadi Mata air Yang Mengalir Jernik Laksana Tancar Kemudian Dan Dalam Surga Nanti Di Keringi Buat Atas Mereka Itu Dengan Dengan Wihdan Layan 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 Yang Kau Akan Lihat Mereka Ini Nampak Macam Ber Berabunan Luk Luk Ber Bercaya Caya Ibaratnya Bercaya Caya Dengan Permata Dengan Mutia Dengan Apa Apulah Ini Menunjukkan Kemewaan Keindahan Keseronokan Di Dalam Cura Ini Allah Menggambarkan Sifat Gambaran Di Dalam Cura Kepada Orang Yang Sabar Tadi Yang Sabar Kemudian Bila Kamu Lihat Di Sana Kamu Lihat Kenihmatan Dan Kebesaran Yang Melipah Ruah Kemudian Aliyah 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 Tahura Akhir Sekali Manjang Cerita Atau Gambaran Allah Tentang Keadaan Kewahan Di Dalam Surga Bagi Orang Yang Sabar Mendapat Nikmat Surga Di Surga Nanti Inilah Inilah Dia Balasan Bagi Kamu Dan Juga Usaha Kamu Adalah Disyukuri Maksudnya Dinikmat Bagi Bagi Mereka Yang Sabar Di Atas Sama Ada Sabar Di Atas Nikmat Allah Atau Sabar Di Atas Cubaan Allah Subhan Wata'ala Kemudian Ayat Seterusnya Lagi Dikaitkan Lagi Ataupun Diberkuatkan Lagi Oleh Penulis Tentang Sabar Itu Ada Sabar Yang Berbentuk Cobaan Dan Ada Sabar Dalam Bentuk Kemewaan Allah Subhanallah Juga Menyampaikan Tiga Kabar Gembira Yang Ditujukan Kepada Mereka Yang Menosabar Di Dalam Yang Terdapat Kebahagiaan Dunia Dan Isinya Setelah Manusia Mengharumi Berbagai Macam Cobaan Perkara Itu Ditegaskan Dengan Penggunaan Lang Kasah Dan Muntaukid Allah Berdurman Kita Lihat Lang Kasah Dengan Taukid Dalam Ayat 155 Dan 156 Dalam Surah Al-Baqarah Dalam Surah Al-Baqarah Lagi Allah Menjelaskan Wala Nambu Nambu Wala Lampu Adalah Lang Kasah Menunjukkan Tahkid Dan Sesungguhnya Akan Kami Cuba Kepada Mereka Luan Non Syabdah Di situ Lang Tadi Adalah Lang Yang Menunjukkan Tahkid Kemudian Ataupun Disebut sebagai Satu Sumpah Menunjukkan Ketapa Besar Dan Hebatnya Cobaan Yang Allah Dibanggil Untuk Menjelaskan Betapa Allah Betul Betul Cuba Allah Dan Sesungguhnya Kami Benar Benar Menguji Kepada Bishayin Dengan Sesuatu Minal Khaw Dari Ketakutan Waljum Dan Juga Kelabaran Wa Naksim Minal Awal Dan Kekurangan Harta Benda Wal Ampus Dan Juga Kekurangan Jiwa Wa Samara Dan Juga Kekurangan Buah-buahan Wa Bashir Swabiri Dan Sampaikanlah Berita Bukira Bagi Orang Yang Sabar Jadi Apa Maksudnya Sini Maksud Ayat Ini Menunjukkan Awal Cubaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dalam Bentuk Musibahan Perasaan Takut Kelabaran Kekurangan Kekurangan Harta Kecubaan Kecubaan Kemudian Kekurangan Diri Diri Sakit Misalnya Itu Dirilah Walah Ampus Wassamara Dan Kekurangan Allah Cuba Dengan Wabuhan Wabuhan Masanya Musim kemarau Wabuhan Tak ada Makanan Tak ada Wabashir Sabirin Dan Kemidikanlah Kepada Orang-orang Yang Sabar Kalau Dia Sabar Dengan Perkara-perkara Yang Allah Sebutkan Tadi Maka Dia akan Menderima Kegemiraan Bila Nanti Di Akhirat Seterusnya Orang-orang Yang Apabila Dia telah Menerima Musibah Musibah Sama ada Musibah Itu Musibah Yang Yang Buruh Atau Kenikmatan Sebenarnya Adalah Suatu Yang Ujian Daripada Allah S.W.T Musibah Ini Ujian Musibah Maksudnya Ujian Mereka Mengatakan Siapa Kitalah Patutnya Kitalah Yang Patutnya Mengatakan Sesungguhnya Kita Ini Adalah Lillah Bagi Allah Dan Sesungguhnya Kita Kepada Allah Akan Kembali Surah Al-Baqarah Ayat 125 Dan 125 Ada Pencubaan Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Ini Merangkumi Seluruh Cubaan Secara Umum Melikuti Cubaan Rasa Takut Yang Melimpa Diri Lapar Yang Melimpa Perut Kekurangan Harka Kematian Amkus Ini Ialah Kematian Kematian Jiwa Dan Membusuknya Buah-buahan Wassamarah Maksudnya Kering Takde Buah-buah Kemarau Wabashir Sabirin Dan Sampaikanlah Kesabaran Berita Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar Yang Antara Kasih Sayang Dan Rahmat Allah Di Sini Ialah Dia Mencipta Cubaan Yang Berasa Takut Lapar Dan Kekurangan Jadi Sebenarnya Semua-semua Ini Adalah Untuk Menguji Kita Orang-orang Yang Yang Beriman Sama Ada Kita Benar-benar Yakin Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ataupun Kita Menyalahkan Orang Lain Ataupun Menyalahkan Diri Sendiri Boleh Menyalahkan Diri Sendiri Tapi Kita Faham Hakikat Yang Adalah Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Menyalahkan Luruh Sebab Malas Menyalahkan Diri Sendiri Tapi Hakikatnya Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Yang Tidak Berhidayah Daripada Orang Yang Malas Kata Syait Dibaca Dengan Nakirah Syait Ini Pun Dibahas Ia Tidak Sebut Dengan Ma'rifah Apa Maksud Ma'rifah Dengan Nakirah Nakirah Mereka Umum Kalau Ma'rifah Khusus Madrasah Umum Madrasah Surah Sekolah Madrasah Khusus Madrasah Mana Itu ada Khusus Jadi kata Asyayi Tadi Wala Dabduan Nakum Bishayi Adalah Kata Nakirah Untuk Menunjukkan Betapa Remehnya Dan Sedikitnya Cobaan Itu Jika Dibandingkan Dengan Pahala Yang Agung Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri Misalnya Di dalam Permahan Allah Yang Lain Ini Menunjukkan Betapa Rahmat Allah Sangat Luas Mereka Itulah Yang Dapat Keberkataan Salawat Maknanya Bukan Mendapat Salawat Dapat Rahmat Keberkataan Kan Allah Subhanahu Ta'ala Terus Salawat Daripada Nabi Menunjukkan Nabi S.A.W. Mendapat Keberkataan Daripada Allah Yang Kita Bersalawat Kepada Nabi S.A.W. Sebagai Satu Penghormatan Kita Bada Nabi S.A.W. Sebagai Rasul Yang Dengannya Kita Dapat Hidayah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa ulai Keumul Muhtadud Dan Mereka Itu Mereka Itu Adalah Gerungan Orang-orang Yang Dapat Bertunjuk Kemudian Ayat Yang Lain Lalu Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Tiga Kabar Gembira Itu Ketiga Kabar Gembira Itu Adalah Berkat Rahmat Dan Bertunjuk Selamat Ialah Berkat Rahmat Adalah Rahmat Muhtadud Adalah Tertunjuk Jadi Ada Tiga Benda Di sini Yang Menjadi Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar Allah Menjadikan Sabar Dan Taqwa Sebagai Membangun Kepada Kemuliaan Di Bumi Bagaimana Permat Allah Banyak Diberkuatkan Dengan Ayat-Ayat Al-Quran Yang Lain Qalu Ainnakala Antayusuf Wala Anayusuf Wawaz Akhi Qajman Allah Alayna Innahu May Yata Innahu May Yata Wa Yasbir Wa Innahu Allah La Yuti Wa Ajral Muhti Apa Ini Kaitan Ada Berkata Wa Yasbir Menunjukkan Sabar Maksudnya Ialah Ini Ayat Surah Daripada Surah Yusuf Ayat 90 Innahu May Yata Gila Sesungguhnya Orang-orang Yang Bertakwa Orang-orang Yang Bertakwa Wa Yasbir Dan Orang-orang Yang Bersabar Sesungguhnya Allah Tidak Men Siakan Pahala Orang-orang Yang Melakukan Kebaikan Ini Kesabaran Nabi Yusuf Dalam Cerita Yang Panjang Panjang Tentang Nabi Yusuf Yang Dapat Cobaan Yang Telah Dipitnah Oleh Saudara-saudaranya Kerana Kedikian Mereka Yang Akhirnya Nabi Yusuf Walaupun Dapat Kedikian Daripada Saudara-saudaranya Allah Selamatkan Dia Dan Akhirnya Nabi Yusuf Menjadi Orang-orang Yang Terada Kesabaran Juga Sabar Menempuh Ujian Allah Dengan Apa ini Dengan Godaan Daripada Isteri Al-Aziz Musir Yang Akhirnya Dia Akhirnya Berjaya Dan Nabi Cerita Mendapat Kedudukan Menjadi Menteri Keuangan Musir Yang Akhirnya Saudara-saudaranya Dimaafkan Di atas Kesilapan Mereka itu Dan Mereka Tingallah Di Musir Dalam Sejarah Para Ambiah ini Dia mengatakan Nabi Nabi Nusuf Al-Islam Bersama Bapanya Yakub Terlebih Berkumpul Di Masyarakat itu Selama 15 tahun 15 tahun Barulah Yakub Meninggal Ini Dalam Kesah Dalam Kitab Kesah Selam Seterusnya Ada lagi Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Kesabaran Misalnya Allah SWT Mengaitkan Keuntungan Dengan Kesabaran Takwa Ya Ayuhal Lazzina Aman Surah Al-Imrah Ayat 200 Ya Ayuhal Lazzina Aman Ini semua Kedua orang Beriman kan Mungkin Surah Ini Beriman Tapi Bila Hayat Ya Ayuhal Lazzina Aman Ayuhal Rahim Isbiru Wasabiru Warabiru Wattakullu Ala Alatul Tulihun Wahai Rahim Rahim Riman Bersabarlah Kamu Dan Kuatkan Kesabaran Wasabiru Ini Perkuatkan Sabaran Ini Kalau Isbiru Wasabiru Wasabiru Beriman kan Sabar Juga Tapi ada Dipanggil Zaidah Zaidah Ini Huruf Zaidah Ini Menyebabkan Berubah Wasabiru Berkuatkan Kesabaran Warabiru Dan Tetapkan Ataupun Bersiap Sedialah Wattakullu Ala Allak Untuk Zaidah Tadi Suruh Sabar Bukan Sekat Sabar Sajid Tapi Perkuatkan Kesabaran Zaidah Bersendah Berusaha Bagaimana Untuk Mempertahankan Kesabaran Itu Yang Wasabiru Allah Subhanallah Telah Membahagikan Masjumnya Menjadi Dua Bahagia Gunungan Kanan Dan Gulungan Kiri Gulungan Ada Ashab Yami Ada Ashab Siman Gulungan Kanan Gulungan Kiri Ataupun Ashab Maiman Dengan Ashab Masyamah Ada Dua Gulungan Masya Ini Ada Yang Gulungan Kanan Ada Gulungan Kiri Ada Yang Dimaksud Dengan Gulungan Kanan Adalah Mereka Yang Saling Manasihat Dengan Kesabaran Dan Kasih Sayang Yang Jelas Surah Al-Mas Surah Al-Mas Ini Surah Bismillah Al-Mas Di Masa Innal Insan Sesungguhnya Manusia Dalam Kuntian Yang 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 ketiga Dan beringat-ingat Berkesan-kesan dengan kebenaran Makanya soal kebenaran Kita jelaskan Ini yang betul Ini yang salah Ini yang guna Ini yang batil Itu beringat-ingat Yang keempat Yaitu berkesan Beringat-ingat dengan Kesabaran Sabar di atas musibah Sabar di atas nikmat Pun juga cubaan daripada Allah SWT Banyak ayat-ayat Sabar Saya menangkannya Permata Allah SWT Dalam surah Al-Balajah Sumbakana minan lazina aman Watawasab yusab Watawasab yusab Watawasab yil marha' Kulia lagi ke ashabul ma'iman Kemudian Adalah Dia termasuk orang-orang yang beriman Sumbakana minan lazina aman Kemudian dia termasuk dalam kolongan orang-orang yang beriman Watawasab yusab Dan termasuk kolongan orang-orang yang berkesan Supaya bersabar Dengan kesabaran Watawasab yusab yusab Dan juga berkesan-kesan Berwasiat-wasiat Untuk kasih sayang Marham Jawapannya Mereka inilah Golongan Ahli Yang golongan tanah Ashab Golongan lah Golongan Ma'iman Golongan tanah Golongan tanah Dan pula Golongan yang baik Yang mendapatkan Ganjaran yang baik Seperti yang Allah SWT tadi Di dalam Surah Al-Irsan Surah Tentari Surah Al-Irsan Wajazah Bima Sabar Jannatal Al-Irsan Setelusnya Allah SWT juga mengaikkan Keampunan Dan pahala Dengan amal yang Salih dan bersabar Dalam menjalankan Amal salih Bagaimana Purman Allah SWT Dalam surah Hud Dalam surah Hud Ayat 11 Perkataan Perkataan Sabar Melainkan Orang-orang yang Sabar Terhadap Rencana Musibah Wa Wa'amilus Salihah Dan Beramal Salih Ula'ikal Mababirah Mereka Adalah Mereka Mereka adalah Belumat yang Mendapatkan Keampunan Mabirah Wa'ajirun Kabir Dan mendapat Ganjaran Bahagia yang Besar Inilah Ganjaran Bagi orang Yang Sabar Dan juga Orang Yang Beramal Salih Al-Ula'al Al-Fairus Abadi Berkata Ini Ulama besar Ujian Allah Kepada Ampanya Kadangkala Dengan Kebahagiaan Ini yang saya Suka tadi Ujian Allah Ada yang Bentuk Nikmat Ada yang Bentuk Nikmat Nikmat Lawali Nikmat Kalau Nikmat Dengan A'im Itu Yang Baiklah Kalau Nikmat Dengan Qob Adalah Kawan Dari Nikmat Ujian Allah Kepada Ampanya Kadangkala Dengan Kebahagiaan Supaya Mereka Bersyukur Allah Uji Dengan Dengan Kekayaan Dengan Harta Yang Banyak Kemewahan Pangkat Dan Kedudukan Untuk Kita Syukur Ke Tak Syukur Sebenarnya Itu adalah Ujian Ujian Sebenarnya Bukan Bukan Untuk Kita Menunjukkan Kekemewahan Itu Atau Untuk Menunjukkan Kedudukan Itu Tapi Sebenarnya Adalah Untuk Kita Ingat Atau Tidak Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Ujian Allah Kepada Ampanya Kadangkala Dalam Kebahagiaan Supaya Mereka Bersyukur Kadangkala Dengan Bencana Musibah Supaya Mereka Bersabah Jadi Bahagia Dan Sengsara Itu Seluruhnya Merupukan Cobaan Ini yang Saya maksud Tadi Semua Musibah Itu Adalah Benda Yang Umum Ada Yang Bentuk Neiman Ada Yang Bentuk Neiman Ada Yang Bentuk Kebahagiaan Ada Yang Bentuk Insya' Lada Insya' Amin Dalam Bencana Ataupun Dalam Kesusahan Supaya Mereka Bersabar Jadi Bahagia dan Kesengsaraan Itu seluruhnya Merupukan Cobaan Kesengsaraan Mengharuskan Bersabar Dan Kebahagiaan Mengharuskan Memestikan Memestikan Untuk kita Sepatutnya Kesengsaraan Itu Sepatutnya Untuk bersabar Dan Kebahagiaan Itu Sepatutnya Untuk kita Bersyukur Bersabar Dan Menjalankan Yang Lebih mudah Daripada Bersyukur Betul Kan Bersabar Kalau Meniliki Kesusahan Biasalah Tapi Kalau Meniliki Kemiahan Kesenangan Jarang Orang Bersyukur Sebab Kesenangan Itu Yang Memudahkan Orang Lalai Dan Bukur Dengan Allah Yang Memberikan Naiman Dan Kemiahan Maka Dengan Itu Kebahagiaan Bukan Cobaan Yang Paling Besar Ini Kata Al-Alam Al-Fayyuh Habani Jadi Cobaan Kebahagiaan Adalah Merupakan Cobaan Yang Paling Besar Sehingga Omar Al-Khattab R. Terkata Sesiapa Yang Dilapangkan Baginya Kehidupan Dunia Senang Sedangkan Dia Tidak Mengetahui Bahawa Dia Sedang Dikuti Maka Dia Termasuk Orang Yang Bodoh Akalnya Itu Sekali Ini Maknanya Tak Faham Sedangkan Tidak Allah S.T.A. Lagi Tapi Tak Faham Itu Adalah Sebenarnya Satu Cobaan Daripada Allah S.T.A. Mudah-mudahan Kita Mendapat Peringatan Daripada Apa Yang Telah Dijelaskan Disini Kemudian Permat Allah S.T.A. Lagi Tentang Cobaan Ini Dalam Surah Al-Anbiya Ayat 3 Setiap Diri Setiap Orang Akan Menghadapi Kematian Setiap Jiwa Akan Menghadapi Kematian Tidak Ada Yang Kampati Dan Akan Diuji Kami Akan Uji Kamu Bisharri Dengan Keburukan Dan Kebaikan Fitnah Cobaan Sebagai Cobaan Makanya Keburukan Pun Cobaan Kebahagiaan Kebaikan Pun Cobaan Dua-dua Kebaikan Sebagai Cobaan Fitnah Disini Adalah Cobaan Maksud Fitnah Itu Adalah Cobaan Dan Kepada Kami Kata Allah Kamu Dikembalikan Jadi Kebahagiaan Hidup Diperoleh Dengan Kesabaran Dan Darjat Yang Tinggi Diperoleh Dengan Rasa Syukur Tiada Kejayaan Dan Keuntungan Di Dunia Dan Akhirat Kecuali Dengan Sabah Seperti yang Dalam Surah Al-Lamudri Al-Insan Terjelas Wajazahum Bima Sabah Jannatau Waharira Jadi Itulah Diantara Ayat-Ayat Yang Perkuatkan Lagi Tentang Perdunya Kita Ini Bersifat Sabar Dengan Kesabaran Seorang Hamba Dapat Mencapai Tahap Para Nabi Dan Mereka Yang Salih Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ibn Jawzi Radiyallahu An Dahulu Kala Ada Tukang Kayu Yang Menjual Kayunya Dia Juga Memiliki Sepotong Kayu Kayu Hitam Berlian Yang Berada Di bawah Lombokan Kayu Tersebut Lalu Aku Pun Membelinya Kemudian Tukar Kayu Itu Masuk Ke Istana Raja Dan Melihat Kayu Tersebut Telah Berubah Menjadi Katil Raja Dia Pun Terhukun Hairan Dan Berkata Dahulu Aku Tidak Pernah Memikirkan Tentang Tentang Kayu Tulah Bagaimana Kayu Belian Itu Boleh Berubah Menjadi Katil Raja Maka Seseorang Memisikan Keteringanya Tahukah Engkau Betapa Safar Tentang 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 Satu Satu Perinyatan Kamu tak Tahu Ini Cantik Tak Tahu Tentang Sabah Potong Kayu Dia Susah Seolah Itulah Jadi Satu Lagi Ayat Yang Berkaitan Dengan Peringatan Supaya Sahabat Ini Petim Manu Berman Allah Sementara Dalam Zura'al Al-Kabur Ayat Dua Dan Tiga Apakah Manusia Menyangka Atau Menganggap Bahawa Mereka Dibiarkan Ayat Bahawa Mereka Mengatakan Kami Beriman Dan Mereka Tidak Diuji Maksudnya Ialah Semua Orang Diuji Allah S.W.T Lebih 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 Orang Yang Beriman Lagi Banyak Ujian Sesungguhnya Kami Kala Memuji Orang Orang Yang Sebelum Mereka Maka Sesungguhnya Allah Mengatah Orang Orang Yang Benar Dan Sesungguhnya Dia Mengatah Orang Orang Yang Jadi Kesimpulannya Ialah Semua Manusia Ini Akan Diuji Oleh Allah S.W.T Sama Ada Ujian Itu Dalam Bentuk Pesenangan Atau Ujian Itu Dalam Bentuk Dan Cobaan Ataupun Dalam Bentuk Keburukan Musibah Jadi Semuanya Adalah Ujian Ujian Allah Untuk Melihat Sejauh Kemana Kesabaran Sesuara Itu Dalam Menerima Cubaan Cubaan Daripada Allah S.W.T Jadi Panjang Kita Ada Satu Bagaimana Nak berhenti Yang Bila kita Sabar Kita Makan Sabar Tapi Mungkin Banyak Cinta Yang Boleh Kita Kaitkan Misalnya Tajuk Ujian Kesabaran Para Nabi Dan Rasul Sejauh Mana Kesabaran Nabi Dan Rasul Yang Sejauh Yang Kita Faham Jadi Bagi Yang Telah Baca Sejarah Para Rasul Ataupun Yusasul Ambiya Bagaimana Kesabaran Kesabaran Mereka Kita Tak Bagaimana Kesabaran Seperti Kesabaran Nabi Muhammad S.W.T Nabi Musa Nabi 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 Zakaria Semua Semua Nabi Rasul Rasul Ini Dalam Nabi Perjuban Ini Dalam Tajuk Yang Panjang Cerita Di Sini Persabaran Para Sahabat Pun Ada Penulis Ini Dia Titil Persabaran Para Tabihin Pun Ada Apa Sebab Adanya Cubaan Bagi Kawan Periman Kenapa Orang Periman Yang Nak Dijubah Orang Habit Tak Dijubah Soalan Saya Jadi Jadi Baik Kita Baca Baca Satu Per Satu Supaya Kita Betul Dapat Memahami Apa Yang Sepatutnya Kita Faham Tentang Sabar Dan Bagaimana Kita Mendidik Diri Kita Supaya Bersifat Sabar Dan Menemuk Cobaan Sama Ada Senangan Ataupun Persusahan Musibah Itu Sebenarnya Yang Perlu Kita Dapat Daripada Bacaan Tentang Ayat Ya Ayu Allazina Manus Biru Ataupun Dalam Ayat Surah Yang Wal As Innal Insan Bilhus Innal Lazina Amanu Aminu Salih Wat Tawas Bilh Hak Wat Tawas Samb Supaya Kita Ingat Supaya Kita Mempunyai Sifat Kesamaran Lawan Sifat Sabar Berlawan Sifat Sabar Tak Sabar Lawan Sifat Sabar Tak Sabar Maksud Pemarangan Pemarangan Pengis Melenting Saya Sebut Itu Mungkin Antara Sifat Sifat Yang Lawan Kepada Sabar Yang Boleh Membawa Kita Pada Stress Kerana Sifat Yang Lawan Kepada Sabar Ini Akan Menambahkan Stress Bila Stress Sakit Jiwa Bila Sakit Jiwa Lama Benda Umur Semua Cita Jadi Enak Panjang Umur Kena Banyak Sabar Dan Aku Juga Jadi Surah Ini Sabar Nak Pergi Salat Sabar Tapi Yang Saya Juga Dulu Kenapa Perlu Ada Untuk Semua Yang Kalau Main Untuk Tak Boleh Semua Yang Perlu Sabar Mesti Sedihakan Pakaian Bersih Jadah Lagi Atur Sana Atur Sini Semua Itu Memperlukan Kepada Kesabaran Jadi Untuk Mendapatkan Pelajaran Yang Besar Di Si Allah Subhanahu Ta'ala Perlu Ada Perlu Kita Didik Diri Supaya Bersifat Sabar Jadi Itulah Sebagai Kesimpulan Yang Saya Berikan Pada Malam Ini InsyaAllah Masa akan Datang Kita Sambung Lagi Supaya Benar-benar Kita Dapat Menanamkan Sifat Kesabaran Ini Dan Untuk Menjadikan Dua Sifat 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 Orang Yang Taqwa Sifat Sifat Orang Yang Taqwa Sifat Orang Yang Beriman Wa Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Wa Bismillah Rahman Rahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh